Reza Artamevia sebagai tersaka kasus narkoba pada minggu pagi. Polda Metro Jaya menjabarkan kronologi penangkapannya dan kita akan langsung bergabung dengan rekan Ismail Reza di sana. Ismail silahkan dengan laporan Anda. Ya pelanggung lagu satu yang tak bisa lepas Reza Artamevia kembali tersandung kasus narkoba. Berbeda dengan 4 tahun lalu dimana Reza sempat menjadi saksi namun pada kali ini Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menyampaikan bahwa Reza Artamevia menjadi tersangka kasus kepemilikan narkoba berjenis sabu-sabu. Kerang lebih pada pukul 10 pagi tadi Yusri Yunus menyampaikan bahwa telah terjadi penangkapan menjelaskan kronologisnya seperti apa penangkapan yang dilakukan kepada Reza Artamevia. Kurang lebih pada Jumat lalu tim ditres narkoba menangkap Reza Artamevia di sebuah restoran di kawasan Jakarta Timur. Pada penangkapan tim kepolisian menemukan sebuah satu klip sabu seberat 0,78 gram di dalam tas Reza Artamevia. Dan pada pemeriksaan saksi ada dua orang saksi di sana kemudian tim kepolisian langsung melakukan penggeledahan di kediaman Reza Artamevia di kawasan Ciren dan Tanggerang Selatan. Di kediaman Reza Artamevia tim kepolisian pun mengamankan satu buah alat bukti berupa alat hisap atau bong dan juga dompet yang kemudian akhirnya menjadi alat bukti pada penangkapan yang dilakukan oleh Reza Artamevia. Kita simak terlebih dahulu bagaimana keterangan dari Kabupaten Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Yang dilakukan oleh seseorang wanita inisialnya adalah R.A. Kemarin sore sudah saya mengiakan. Yang bersakutan adalah memang pabrik figur. Waktu kejadian sekitar Jumat kemarin 4 September sekitar pukul 16.00 di salah satu restoran di Jalan Raya Jatinegara, Kelurahan Balimaster, Jatinegara, Jakarta Timur. Para bukti yang berhasil ditamankan adalah satu klip sabu-sabu seberat 0,78 gram. Terima kasih.